buka ejafo login dengan user pejabat pengusulnya jika sudah muncul tampilan beranda seperti ini maka klik menu pengajuan dupa kemudian dupa akan muncul nama-nama jf yang telah diusulkan ke user pejabat pengusul jf yang bisa diproses hanya jf-jf yang statusnya telah berubah menjadi verifikasi pengusul untuk jf yang statusnya masih draft tidak bisa dilakukan verifikasi oleh pejabat pengusul begitu pun dengan jf yang statusnya masih verifikasi atasan untuk melakukan verifikasi kita klik tanda tambah lalu klik tombol hijau action pertama-tama kita cek dulu rincian dokumennya apakah sudah lengkap terupload spmk apakah sudah di tanda tangan dan di stempel kemudian dupa apakah sudah di tanda tangan yang bersangkutan dan juga di stempel dan di tanda tangan yang pejabat pengusul kita juga bisa mengecek butir kegiatan apakah sudah lengkap dan terupload jika sudah yakin seluruhnya terupload dan lengkap maka klik verifikasi kita bisa melakukan verifikasi pada masing-masing butir kegiatan dengan mengklik tombol biru kotak biru yang ada di kanan masing-masing butir kegiatan jika telah betul maka bisa klik setuju statusnya akan berubah menjadi diterima pejabat pengusul kita juga bisa memproses seluruh butir kegiatan kita verifikasi secara langsung seluruhannya dengan mengklik tombol proses semua maka keseluruhan butir kegiatan statusnya akan menjadi diterima pejabat pengusul setelah statusnya berubah maka kita klik langkah selanjutnya yaitu verifikasi dua langkah tadi di paling bawah ada tombol namanya proses verifikasi dupa kita klik setuju kembali harap diingat bahwa verifikasi ini nanti akan memunculkan dua kali klik setuju jadi bukan hanya satu kali jika sudah disetujui maka statusnya menjadi disetujui pengusul untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita bisa kirim ke tim penilai dengan cara kita klik kirim ke sekretariat klik ok maka status JF tadi sudah berubah menjadi dikirim ke sekretariat lakukan hal yang sama untuk seluruh JF yang statusnya sudah berupa verifikasi pengusul lakukan hingga statusnya berubah menjadi dikirim ke sekretariat sekian terima kasih terima kasih terima kasih